Pemerintah daerah hingga pusat harus beka terhadap suara-suara diri para pekerja yang mempertahankan dan memperjuangkan haknya. Jika ingin kita bergerak, mari kita diskusi, mari kita rapatkan barisan baik-baik. Pemerintah daerah hingga pusat harus bekerja yang mempertahankan dan memperjuangkan haknya. Pemerintah daerah hingga pusat harus bekerja. Untuk mengepulasi dan mengepulasi kembali strategi perjuangan pemenuhan milih-nilai keadilan dan kesejahteraan. Dalam secara Indonesia, peran para pemuda tak pernah terlepas dari tanggung jawab untuk mengawasi dan mengepulasi kinerja negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kesamaan nilai-nilai antara pemuda dan buru inilah yang menjadi benang merah jalan panjang perjuangan Ada cinta-cinta yang belum sampai, ada perjalanan yang belum usai, ada janji-janji yang belum kenal Itulah mengapa kantung-kantung konsolidasi harus terus disemai agar tujuan kita untuk merdeka benar-benar tercapai Beragam problematika ketenagaan kerjaan yang ada di sekitar kita harus segera dicarikan alternatif solusinya Misalnya berkaitan dengan penerapan pasal 20 perda Kabupaten Braw nomor 8 tahun 2018 Tentang perlindungan tenaga kerja lokal, di mana? Di sana Ada ketentuan penyerapan tenaga kerja lokal sejumlah minimal 80% Sudahkah benar-benar terrealisasi? Juga pada pasal 31, pada perda yang sama berkaitan dengan perjanjian kerja dengan waktu tertentu Yang masih terindikas adanya ketidakpahalian nasib Dari para pekerja yang ada ditambah lagi dengan situasi pandemi yang belum usai Tentunya hal ini perlu perhatian khusus dari kita semua, khususnya dari pemerintah Agar masyarakat Braw tidak dirugikan Metode-metode gerakan jalanan bisa menjadi salah satu opsi yang bisa dan rutin diterapkan Namun gerakan-gerakan intelektual jangan sampai terlupakan Dialog-dialog harus diutamakan Advokasi, litigasi harus kita bumikan kembali Mendalami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Agar masyarakat benar-benar paham Apa hak-hak yang harus diperoleh Selain kewajiban-kewajiban yang telah diperoleh Tidak boleh lagi ada seharusnya kebijakan yang otoriter terhadap buruh dan pemuda Pemerintah daerah hingga pusat harus berkah terhadap suara-suara lirih Para pekerja yang mempertahankan dan memperjuangkan haknya Mendengar dengan hati agar dapat menggagas dan menerapkan kebijakan dengan hati-hati Dalam diskusi ini dan dialog yang kami inisiasi hari ini dapat dijadikan wadah Yang produktif untuk melayarkan gagasan-gagasan yang konstruktif Mengurai benang kusut persoalan tenaga kerjaan Dan mencari opsi-opsi alternatif penyelesaian atas setiap problematika yang terjadi Semoga dengan hadirnya dialog kali ini dapat Memulai ruang-ruang diskusi edukasi lainnya di bumi bati wakal Yang kita cintai ini Saya ucapkan selamat hari buruh untuk seluruh buruh Indonesia Pada tanggal 1 Mei Kami pemuda Indonesia berhimpun di dalam KNPI Akan menjadi mitra strategis dalam perjalanan panjang perjuangan ini Hidup buruh Hidup buruh Hidup buruh Hidup Hidup pemuda Hidup Saya sangat mengapresiasi adanya acara ini yang dilakukan oleh KNPI Dan mudah-mudahan ke depan Soal KNPI bisa memberikan suatu sumber kita seolah-baik terhadap penguda peral Masyarakat di Jawa Batu Peral Di dalam pertemuan ini Intinya kita mengatakan seluruh buruh ini Kalau memang ada permasalahan Ayo kita suarakan bersama-sama di internal kita Di pertemuan ini Bisa jadi modal kita untuk melangkah ke depannya Mudah-mudahan acara seperti ini tetap kita lakukan Kita ini semua masyarakat keubatan Keputatan Berau Suku apapun dia Agama apapun dia Kita ada bagian daripada Suatu kesatuan masyarakat kabupaten berau Jika ingin kita bergerak Mari kita diskusi Mari kita rapatkan Mari kita baik-baik Supaya kita melangkah tidak mendapatkan suatu kesalahan Jadi kita sama platform kita Kita bagaimana memperjuangkan tenaga kerja di daerah itu Tidak jadi penonton di kampungnya sendiri Jadi sebenarnya meramu acara ini KMPI bagus sekali Dengan tema Sinergi antara pemuda dengan burung Ini suatu kekuatan yang luar biasa Jadi sinergi antara pemuda dengan burung Selama ini mungkin burung itu berkerja sendiri Teriak-teriak sendiri Alhamdulillah sekarang Pemuda siap mendukung Mudah-mudahan ini suatu kekuatan Yang pada akhirnya bisa memperjuangkan hak-hak burung Dan berhasil Amin Saya menyambut baik Adanya keinginan para pemuda di berung Melalui KMPI ini Untuk bersama-sama berjuang Membelah kaum burung Terutamanya Berdasarkan Perda Perlindungan berada putra daerah ini Saya setuju Karena kita ini sebagai orang timur Punya kepatah Bumi di bijak Nah ini jangan jadikan penonton Dalam persoalan burung itu Tidak semua DPD itu melaksanakan Tapi baru Dibraw yang saya lihat Itu Cukup Perlui Sama Burung Dan itu berjalan Sejak Bastian dulu Waktu sekretaris Kemudian peduli-pedua Ya setelah ini Baru Ketua yang baru Sekarang Saya Ya curup Salup Bagaimana kita juga Semua akan berhubung DPD Jangan juga hari ini Kita bertemu Berkumpul Untuk bicara ini Nanti ke depan Masih bicara lagi Tidak ada langkah Tidak ada tindakan Menindaklanjuti Apa yang kita bicarakan Hari ini Salah saya Karena dulu kan dulu Juga ada PLK nih MP ini punya PLK dulu Tekan ESDM Itu satu Mungkin Bisa dimunculkan Kembali Ya kan Terus kalau bisa Ya bagaimana Anggaran itu Juga bisa Merekat Dan sama Menjadi Menjadi apa Ya bisa jadi APBD Ataupun mungkin Dari APBD Ataupun APBD Provisi Ya kan Bisa dicarikan solusi Akan adanya Bayangkan Beliau Terus satu Yang kedua MP bisa menolorkan Konsultan Tengah kerja Ya Bagaimana caranya Ya supaya Memang Rekrutmen Tengah kerja Dilakukan oleh Konsultan Tengah kerja Ibu Supaya kontrol Besi kontrol Itu jelas Saya melihat bahwa Kegiatan hari ini Tidak cukup Waktu Untuk membahas Econ Kita bicara Sehingga Tidak akan Pemuda Dan buruh Hari ini Kita jadikan Ancara Seremoni Untuk Apa Menter Saja Perlu Dipahami Bahwa Pemasalah Buruh Itu Di bawah Rumah Besar Kita Bahas Jendelannya Kita Bahas Kursinya Kita Bahas Memang Nah Kalau ini Ditumpahkan Dalam Pembahasan Yang Hari ini Kita coba Desai Saya rasa Itu tidak Cukup Waktu Maka Saran saya Buat Tonton PNPI Analisis Lagi Secara Mendalam Item Per Item Misalnya Kita Membahas PHK Atau Kita Membahas Reprutmen Atau Kita Membahas Kesehatan Pekerja Atau Mungkin Hal-hal Lain Sehingga Lebih Spesifik Dalam Pembahasan Itu Tapi Kalau Ini Bahas Di Leng Pabri Pro Kemudian Semua Membawa Permahasannya Tidak Cukup Waktu Mungkin Kawan-kawan Buru Dengan Begitu Banyak Permahasannya Kalau Ditumpahkan Semua Jadi Kedepan Ini Kita Jadikan Saja Sebagai Momentum Untuk Ketemu Tata Buka Dengan Pantang Buru Mau Pilih Apa Legislatif Dan Eksekutif Maka Rumuskan Kedepan Apa Yang Harus Mau Dibang Secara Spesifik Oke Kita Bicara Tengah Berjau Khusus Tengah Berjau 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 Sampai Regulasi Paling Terdalam Bahkan Skemah Gerakannya Pun Dibuat Begitukah Memperdesain Kegiatan Jadi Tidak Nambang Tidak Hanya Hanya Ajang Seremoni Engat Ingat Dibuat Sama Banyak Tantangan Ada Kapitalis Kapitalis Yang Memantau Kegiatan Kegiatan Seperti Dan Mereka Tahu Dimana Kepentingannya Dia tidak akan masuk dan dia tahu juga bagaimana orang-orang dia akan dia belah untuk gerakan itu akan sumpah ya mungkin saya sampaikan begini karena kita sudah melalui tapan itu jangan-jangan salah di mau gerakkan apapun itu bisa termonitor oleh mereka dan itu akan mudah untuk dipatahkan pencaya sangat setuju apa yang sampaikan semua teman-teman ini kecuali MPI nanti koordinasi konsultasi dengan abang-abangnya yang senior-seniornya supaya acara yang seperti apa kedepannya lebih fokus lebih mendapat suatu kesimpulannya yang tepat hari ini adalah langkah awal KMPI bergerak bersama buruh dan kami berkomitmen sama-sama ingin bersinergi bersama-sama buruh dan juga disini ada beberapa fakta integritas KMPI ada empat poin yang kita sampaikan juga yang pertama yaitu KMPI Pro penontonment bersama bersama memperjuangkan penegakan nilai-nilai keadilan dan penghubungan kesihatan sosial bersama barisan buruh yang kedua KMPI Pro konsisten menjadi jembatan aspirasi sekaligus inisiator forum dialogis antara buruh pemerintah daerah hingga pihak terkait lainnya yang ketiga KMPI Pro siap bersama serikat buruh sebagai mitra kritis pemerintah daerah dalam hal penegakan pergaan nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal yang keempat KMPI Pro siap mengawal aktifasi serta mendorong advokasi anggaran bagi operasional balai latihan kerja di Kabupaten Peral dan juga sebagai komitmen kami bahwa KMPI hadir hari ini dengan semangat baru, dengan wajah baru dan kami meminta dukungan dari segala pihak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!